ini kan kita ngomongin hip hop gimana? anjing banget tuh jadi pembunuhan tuh 80an tuh ada penembak misterius gue kecil mau ke sekolah, gue pake sarung tangan sebelah iya tuh buat, biar kayak enak ke Jackson nah kalo baby nih, lu makilnya dulu pas awal-awal PDKT baby Beatles itu media darling ada orang yang nulis jelek tentang Beatles, orangnya gak laku joget dong, jago-jago kontol dong kita bentar lagi, mau ke TV sih kan gue selalu joget yang ketika gak ada ayo, di TV sering gitu, jadi ayo dong, joget dong kenapa itu urus-urus ya? enak aja jadi Han ini lejur nih kalo buat gue salah satu orang yang ikonik di dunia musik legendaris dong? oh jelas legendaris itu Benjamin Roma iya gak ya? siapa lagi itu? Kusbles tapi dari sudut pandang siapa dulu nih bang? gitu, kalo misalnya universal langsung Indonesia mungkin yang lu sebutin iya Denny Stanser tapi kalo definisi gue gini bang yang apa namanya? lu merupakan representasi dari sebuah genre sadar nah kalo New Wave New Wave Indonesia urban gatuhnya berat itu gue dia yang genre New Wave semua terakam tak pernah mati anjing yaa jadi memang di era akhir 90an eh 2000 awal tuh ini Raja Pensi nih lu pasti pernah dengar gue sekolah ini pas pensi saya pensi dari sekolah ke sekolah gue kan setiap namanya sekolah pengen data ke pensi belum mulai kan ya? belum udah 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 mulai udah mulai jadi yang mulanya kita gak ada perkenalan ya orang juga udah tau lu yaa om Leo bukan Jimmy Punk tapi Andre Tiranda masuk? enggak beda episode enggak pas gue ngomong Andre Tiranda hahaha bener 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 nah gue tiap pensi pasti ada dubster tuh oh gitu baru tuh sebenernya pensi itu kan dulu emang karena festival belum ada festival jadi makanya formatnya pensi sebenernya kalo gue bilang sih gitu jadi awalnya gitu cuma kan pensi berhenti pas ketika band melayu keluar kayak diberhentikan lah ibaratnya ya itu aja gitu capek gue ngomongin pensi di pensi dimuluk ya berarti kita jangan buat sih ngapain banget pensinya yaudah cuma di high gue dulu langganan high tuh oke itu pasti ada dubster tuh gue juga dari high emang banyak dulu yang high tuh bener bener fisik majalah tuh fisik tuh pakai sekarang kan media kebanyakan kan online ya kan nah itu gue langganan dan pasti ada dubster kan ngebahasnya pensi terus si high itu itu ngebahas si siapa si dubster oh yuk fashionnya engga fashionnya itu bukan cuma musiknya doa soalnya dulu era belum telannya skinny bang jimmy udah pakai telannya skinny merah jelas ngatung gitu ya jadi referensi lu di fashion gimana tuh bang lu bisa beda dari musisi yang lain di era itu mungkin itu kali pengen pengen beda awalnya jadi terus terang gue ngecelin celana tuh ngelihat film transporting gue tau tuh yang ngakoba yoi jadi gue nanti eh ngecelin baju dong bukan celana jadi celana gue udah kecil gue nonton transporting terus gue ngeliat si dia pakai kaya size sebadah gue pakai XS lah waktu itu ibaratnya par purus-purus kan jangkis ya soalnya belum ada kaos jangkis lah ibaratnya di atas pusar ini terus emang remunus juga di atas pusar kan kalau dipakai seperti ini rambut gue emang lagi seperti itu waktu itu bentuknya lagi oke karena gue di band hardcore lah ya temen-temen skinhead emang udah gitu lagi males gondrong kayak gitu terus ini nyepakin rambut wah ini nih jadi itu pertama kali gue langsung pakai XS celana gue udah ketar seperti itu ya makan dengan punk rock lah ya suka punk rock suka trash metal 80an kayak gitu pakai cuman emang gue masih transisi itu gue masih suka yang besar banget celana gue waktu itu bagi tapi warna-warna apa warna lu udah berani main warna walaupun gue keras udah rupa kali ya jadi gue suka warna terus apa ya bentuk fashion itu kan sebenernya pasti rupa lah ya bentuk segala macam kita mainin warna gue berbasis itu aja gue gak tau brand gue brand pengatauan brand gue minim jeans gue itu itu aja gitu jacket jeans gue itu itu aja tipe gitu gue yang basic cuman emang ketika di panggung lain soal ya cuman emang bener sih waktu itu gue kemana-mana pakai ukensi ya padahal masih enak ya maksudnya sekarang agak berat ya kalau pakai ukensi jelas jelas sekarang pakai ukensi udah boyor gitu wah udah udah gak gedean jadi gak sanggung-sangar gitu kalau dulu masih lebih lucu gitu tapi 2 tahun lalu ya sama di Belanda itu ukensi tuh nah iya biasanya emang buat halaman aja gitu ya gitu deh fashion itu sebenernya buat gue tuh kayak ini lah ya kayak apa kayak banggian dari ini gue apa namanya identity kanvas gue lah badan gue kanvas gue jadi kayak gitu gue dan waktu itu panggung setnya gak kayak sekarang sekarang itu kan LED segala macem warna udah udah kewas lah warna sebenernya di panggung tuh warna udah terlalu kewas buat gue terus brand juga udah mengeluarkan wah ini apa yang kita pakai jaman 2001 nih udah ngeluarin gitu tapi udah males gitu maksudnya bukan untuk memakai itu ya semua orang akan memakai itu gitu jadi udah bukan yang spesial lagi gue juga emang menitik berat kan sebenernya sebenernya fashion ini emang buat shocking awal gue aja gitu waktu itu tak pastikan lu jangan inget itu pasti lu juga gak tau lagu gue selain Bisco Darurat Matraman sama Terkontakura Mati juga gak tau kan yang lain kan iya mendingan kita ngomongin hip hop gimana nah ini orang gak pernah ngomongin hip hop tapi lu hip hop gue hip hop aku belakang hip hop soalnya kalo gue sih belakang hip hop nih belakang itu pengen keliatan keren sama orang ya gue sih belakang iya gue gak gue bukan begitu hip hop lagu pertama hip hop gue itu gue masih SD kelas 3 yaitu Ice-T keluar itu judulnya Reckless wihdih gue tau tau loh ya tau loh si Ice-T mafia tuh itu ya tapi gue gak sedalem itu ya tapi gak extra beneran oke berarti menarik nih berarti disini Bang TV untuk pertama karyanya gak ngupas hip hop nih gue gak turbank kita hip hop aja udah oke gimana seru gak fashion gak gue tertarik bahas fashion kayaknya udah lah ntar gue tertarik bahas fashion lu juga sih ya si thrifting lu katanya suka thrifting berarti lu dari barang-barang yang lu pake itu karena lu bilang lu gak suka nih brand ini udah bikin ini ya itu orang juga bisa pake itu lu larinya lu thrifting thrifting itu awalnya ini gini jadi di thrifting itu ada pola-pola yang biasanya akan gue gue tiru kalo kalo liat di Click Mars itu juga gue udah di thrifting gue beredel-beredel jadi jadi sesuatu ya kita ngelakukan itulah maksudnya untuk ini kan pangkas budget lah ya cuman kan sesuatu terjadi ngaji di kamera busuk nih warna gitu ternyata jadi akhirnya emang gue ngambil pola-polanya dia gitu karena kalo gue ngegambar itu gue gak bisa ngegambar pola seperti apa yang gue gitu lagi ke hip hop nah ketika ICT itu pengen di bahasi hip hop ya ICT yang reckless itu akhirnya gue denger-denger lagi yang gue menarik dari gue itu itu soundnya dia memainkan apa namanya memainkan clap sebagai snare snare dulu bunyi snare nya itu itu banyak menginspirasi di New Wave bahkan sampai ke apa orang-orang elektronik bahkan shoegaze kayak Justin Madison itu kena hip hop ya berarti bisa dibilang source nya dari situ aja ya dari situ jadi Justin Madison kan drummer nya kan ini kan pakai dua snare sama ini doang dia gak pakai drum ini cuma pakai ya floor sama ini terus drummer nya itu keluar bikin primer scream terus dia denger lagu hip hop kita pakai jadi bang gue hip hop secara ini ya sampling sampling sama apa sama looping-looping nya itu gue gue suka banget sampai sekarang sampai kemarin nih gue lagi pengen si ini kan siapa si si om leo bukan siapa yang nanti ke sini Ariex Ariex yang ke noise rock gitu gue sampai kayak begitu hip hop kita ngomongin hip hop sudah nih kayaknya nah sebelumnya lu udah pernah belum nempelin noise rock sama si hip hop belum pernah udah beberapa kali cuman belum pernah ada yang gue rilis sih gue tes-tes gitu jadi seperti itu hip hop sudah jadi gue pertama kali ya reckless itu sih gue waktu kecil kan kalau sesuatu yang lo denger waktu kecil nempel ke lo seumur hidup gue sampe segede gini kan gak aneh ini sampe gue gak tau itu ice tea loh sebenernya jadi gue cuma tau itu reckless jadi udah reckless terus selama-lama oh ini pas ice tea keluar kayak gue tau si mukanya bengis gitu kan iya bener bener ternyata doi hip hop pertama gue dari si ice tea gitu bicara hip hop di era 90an lo dengerin siapa aja bang 90an tone lock itu 90an ke 80an akhir ya 80an akhir gue kena banget tone lock gue kena Beastie Boys Beastie Boys pasti tapi yang black dulu nih ya iya yang black naughty by nature sih oke 90 awa 90 by nature hip hop puree hip hop puree terus ini apa OPP OPP itu kan sampling nya kan lagu Michael Jackson Jackson 5 yang ini kan apa I Want You Back I Want You Back ada disitu ada sampling I Want You Back ada lagu drum sampling dari band Frank Synthetic Substitution ini gak gak salah nah nah bicara funk ya bang sebelum masuk ke hip hop karena hip hop itu kan ada elemen b-boy hmm di b-boy itu gue lucunya nih b-boy itu cenderung denger funk ya apa ya iya kalau kita apa nah ke James Brown gue liatnya dance room itu ngambil dari James Brown wah bener gak pasti jadi emang gue gue kecil berdiri Michael Jackson hmm karena apa profesor ini juga nyamu tuh bang kalau gue keker-keker iya makanya cerona kita ngatung ini kalau kaki putih ya jadi Michael Jackson itu ibaratnya gue kecil mau ke sekolah gue pakai sarung tangan sebelah iya tuh buat biarkan Michael Jackson sarung tangan apa nih oh Michael Jackson pakai sarung tangan kalau anak X dia kan apa yang ini found object jadi gue gak beli sarung tangan ke dia yang ada perol-perolnya itu gak bener gue biasa pakai gitu ya sarung tangan kakak gue pas kiri berapa ya iya bener pas kiri gue pakai tangan kiri jalan sampai sekolah tapi sampai sekolah gue copot gue masukin kantong malu itu masih kecil ya itu SD itu ya SD gue masukin ya gue seneng banget Michael Jackson album thriller gue suka banget of the wall thriller gue suka cuman pas BDG BDG terus apa PYT kayak gitu-gitu kan BDG 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 bener apalagi pokoknya di saat dia belum minor belum minor oh kras itu James Brown banget iya bener masih kulit hitam ya iya bener masih kulit hitam ya iya udah 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 hidung iya udah hidung itu tuh gue kena banget tuh makanya akhirnya ya gue kan narik ke Roots mau Roots aja James Brown eh lo udah nonton? yang mana? biopicnya James Brown gue udah ya? ada banyak sih versi yang mana tuh versi yang ada di HBO sih gue sih bukan di Netflix sih yang main tuh di HBO gue udah nonton sih yang main itu siapa namanya ya? rupa gue namanya kalo gak salah bukan yang jadi Black Panther ya bukan ya? iya Wakanda itu ya? iya iya ada Proc-nya ya? iya gue nyebutnya Proc gue gak tau semua jadi rumit lah iya iya dia jadi rumit semua musisinya pada gue main pada miring-miring James Brown sebel gitu eh gue masuk lo main apa? Drums Mr. Brown lo tau sih? iya beneran semua disuruh jadi lo main musik di gue alat musik apapun lo pegang itu lo drama jadi emang gak pake nada yang mencong-mencong gitu mangrok banget oh yang disini dalam studio nih? ya dalam studio yang dia ini lagi liburan biar lo masuk lumayan iya beneran oke main lagi ah nanti ini bisa dibilang mus terbesar lo bisa gak itu Bang? iya James Brown ya itu kakinya gerakan kakinya gue suka gerakan kakinya tuh ya? iya tau bener atau enggak ya tapi kayaknya James Brown itu juga kayaknya berdampak ke Mick Jagger gitu iya sih bener kalau gue liat kakinya sih bener kalau gue liat sih gitu Michael Jackson juga ngakuin itu Michael Jackson karena ada basicnya dari dia ya gue ngeliat di ada tribute cuman gue nyari di Youtube susah ya dulu gue udah liatnya di TV jadi dia tribute to James Brown dia mengikuti gerakan James Brown semua sama Michael Jackson tuh terus di video itu di edit bareng gitu James Brown lagi jatuhin badan ke belakang gitu set 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 naik lagi gitu Michael Jackson ngikutin sama semuanya ada gitu wah itu keren banget tapi lo bisa kayak gitu? apa? bisa? wah apa? moonwalk bisa? moonwalk sih gampang ya eh moonwalk gampang bener ya gitu cuman itu kan perlu latihan kayaknya orang-orang itu sih emang latihannya berjam-jam untuk itu ya kalau temen-temen yang apa? yang hip-hop dance si Jeko gitu juga ngeliat latihannya wah gue pernah coba gue gimana sih latihan ring dance oh Jeko IKJ iya iya gue sempet ikutan sama dia yang waduh penggol-penggol friend badan gue udah dah gue ini aja deh tadi mau gue kalau latihannya gampang gue terapin deh ke panggung gue iya latihannya mintir-mintir friend banget deh hehehe B-boy ya B-boy ya ini pada saat lo dulu iya lagi masih ini masih lagi develop upstairs lah gue pengen nyobain ternyata sulit dia kan James Brown yang James Brown yang gini-gini-gini tau semua gitu oh yang ini ya yang move dia seperti ini gimana tuh ya wah itu ini latihannya kesini dulu wah mau untuk latihannya ini enggak nih kayaknya berarti 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 sekarang kembali ke hip-hop oke oke Wu-Tang Clan gimana Wu-Tang Clan nah itu gue agak skip Wu-Tang Clan tapi emang gue deket dengan anak-anak yang mendengarkan Wu-Tang gitu cuman gue emang ada hip-hop disini bang iya ada temen-temen gue tuh ada dua nama bandnya Angkatan Udara lagunya itu itu lagunya Angkatan Udara itu bang udah pertama enggak pasti gue udah ngeganja pilih gue nih tau iya gitu emang tapi gue agak buta nih hip-hop nih hip-hop iya gue gak ngerti makanya nih kita dengerin dia aja Riko Riko tapi kagak sih gue juga cuman lebih lebih deket aja dengan skena itu sih tapi gue ada fakta menarik gue udah pernah ngobrol sama temen-temen dari Neo Yako segala hip-hop nih di Indonesia kurang bisa berkembang nih kalau dari kacamata lu maksudnya secara tapi sekarang bukannya gue gak ini ya gue gak paham banget gue gak terjun disitu ya cuman gue ada efeknya dikit nih hip-hop sama gue cuman kalo gue liat sih tapi sekarang ada tuan 13 ada macem-macem gitu gue kemarin dibukain wih gila cuman sih dia ada ya cuman gak ini ya gak kepemukaan banget mungkin cuman kalo gue bilang sih malah itu gak pernah putus gitu loh coba itu iya kayak gini aja ya ada temen gue lagi ke anak cycle trigger ngomongin fixed gear maksudnya gear dulu fixed gear itu tapi sekarang fixed gear itu kayak skateboard jadi katanya dulunya sempet hype abis hilang tapi terakhir ya ada rata-rata air aja gitu 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 juga hip-hop sempet yang itu pesta rap kan waaah dust tapi itu ada gitu sama tuh ininya ya ini trendnya kalo gue liat ya cuman gue emang sih apa hip-hop itu kalo gue mungkin gue sempet men-rugkan lo di upstairs kalo lo sempet gue cuman secara sedikit aja ya gue gak nge-rap ini banget gitu jadi gue ada lagunya judulnya gue lagi ketribut to club project waktu itu lagunya judulnya judulnya apa sih Jogja bukan bukan lantai dansa judulnya judulnya sangat standard lah ya oh iya lantai dansa lagi bidrogate gitu-gitu oke terus dihubungin sama Lilo lantai dansa ini kayaknya lagu lagu itu sangat new wave banget nih ini new wave banget nih lo banget tuh boleh-boleh coba lantai dansa waktu kecil gue pernah denger sih denger ini kalo kita mainin cuman ganti sound doang nih dari kelah ke upstairs gitu dekonstruksi ya gue ganti lirik kayaknya wah kaget doi kok lo ganti sih gak apa-apa ini kan interpretasi gue tentang club project gak sih gue ganti liriknya pertama agak politis gitu ya pak 2000 berapa ya 2011 di London lagi ribut gitu kan London rusuh jadi bukan cuman kita yang kampungan ternyata bukan cuman kita yang kampungan ada gitu-nya oh gitu-nya ada gue gitu-nya gue kasih mahal peli lo tuh ah gila lo gue teleponnya please kenapa peranyaan gue eh emang lu kira-kira kita band politik apa ini kan bukan politik gue bilang emang gimana gimana oke tunggu 5 menit gue ganti ya karena sih gak ada gue siapin hahaha dari kedua kita kirim gue nah ini gue baru damai nah itu disitu gue agak hip hop coba gimana ya pak aduh udah lu juga gue cuman mainin itu terus itu malah gue jarang aku kain karena lagu clan ya nah ini ada agak-agak kayak raga muffin gitu ya kek beneran itu itu sih cepetannya Cokok bisa ya pakai progresif gue denger ya ngebut banget skill lah kalau gue kira ini mau nih skillnya sih ya gue cuman itu kan apa-apa di lantai dan ketika tempo gue lupa banget friend asli friend ya terlalu cek dah lantai dah di youtube ada ada itu nah itu 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 gue masukin hip-hop gitu gue mencoba lah gitu akhirnya responnya bagus apa responnya oke jadi pas lagi di tribut ke la project itu upcarnya jadi track one di atas Ahmad Dhani lah, Ahmad Dhani yang keempat nah yaudah gue ngomongin iya langsung cuma track doang apa kedepannya lu bakalan produksi si hip-hop nggak kalau gue mengalir friend itu nih bah kemarin press metal gue bikin project kayak gitu nggak pernah nih gue nih agak sedikit melenceng ya karena gue nggak ngerti hip-hop nih jadi lu ngobrol gue bingung tuh eh kenapa tuh my friend tuh gue pernah ngobrol sama temen gue beda tongkrongan gue bilang boy my friend wah lu kayak jimmy duster lu my friend-my friend tuh kenapa tuh awalnya tuh gimana tuh gue pengen tahu dulu tuh aduh gue nggak tahu gue pernah tuh asal-asal panggilan itu udah itu mah karena itu udah nyangkut banget banget sama lu bener bener ma friend yang dia itu friend iya kenapa nggak brai cuy enggak bisa tuh mah cuy ya nggak tapi sup gue nggak suka sih sup 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 itu sup itu bos apa sobat itu gue bos gue bos bos atau sobat aja bukan gue kira sobat gitu dibalik sih kayaknya sih kayak ngap banget dibalik ngap deh kalau sekarang ngap deh ya itu juga dari dalam juga tuh ya gue kalau cuy Masih suka, ya, euk, itu sebenernya kan spontan-spontan kan itu kan kayak gitu-gitu, gue juga lupa kapan gue memakai itu ya Tapi dari Daxter udah sama friend ya? Apa belum? Dulu gue sering lewat ke teater, nah itu tadi di kampus lah IKJ Nah, teater ini biasanya orang-orang Batak, gitu orang-orang Batak sih lagi mabuk di ruang teater, friend panggil gue gitu Uitsh, ya gue dari panggilan gitu, jadi gue memparodikan itu ke temen-temen yang di belakang gitu ya Jadi kan di tengah, sinema depan, tengah teater, anak sini lupa belakang gitu Jadi kita ngomongnya, ini bahasa orang tengah nih, atau bahasa orang depan ya gitu Nah, ke belakang itu gue suka memparodikan, waduh friend, friend kita nih kalau ada yang apa gitu kan Ya kayak gitu aja, serasual itu aja Awalnya gitu, kadang-kadang dari kita memparodikan orang lain, akhirnya kok dinempel sama gue Sering gitu sih, ditontonan Itu emang Berarti dari orang Batak tuh? Gak orang-orang Batak, maksudnya dari apa? Dari Batak ke Mabuk tadi tuh? Dari arah-arang teater Ya kita bukan ngomong Batak dan Mabuknya ya lah, gue menggambarkan suasananya aja gitu Jadi ya gitu, mungkin dari, ya ini senior-senior gue lah di sana-sana gitu ya, kakak kelas gue gitu Manggil gue gitu, friend, man, friend Kadang CS, cuma gak gue pake Oh iya, CS itu masih ada sih CS itu kan temen Beli anjingnya, saya itu cleaning service sebenernya CS Ngincek-nincek kita jadi ini Ya seperti itu Ada juga yang S, garang S gitu juga ada tuh Beda tongkrongan, beda panggilan sih sebenernya Ya sebenernya kan iya, macam-macam Bahkan di Ciputat itu dinamain binatang-binatang ada temen gue tuh Tapi cuma panggilannya Per karakter Jadi ada si monyet, si ini Terus ada yang diam, si jurapah atau apa Terus si kus-kus Itu unik tuh Ada, ada iya Wah ini Jadi memang gila Orang yang tengil banget yang panggil anjing gitu Sebenernya gitu Jadi ada Ada tuh beberapa tuh Ngorongan yang jeng-jeng Ruyo Wicaksona tuh ya Iya Oh di Semi Ada Semi Ada Semi ya Oh di Nyet-nyet Oh di Nyet Nyet Kalau Nyet setau gue itu kultur budaya temen-temen panggilan luhur, anak bayang Oh gitu Itu dia dari turun-temurur panggil temennya Nyet tuh Monyet gitu ya Monyet Seperti sama panggilan di luhur Mau nyet Mau nyet Orang Bandung kan ini Pake anjingnya pake iye Anjing 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 Kita jadi domain sosiologi nih kita friend Iya Ya bener-bener Tapi memang bener Maksudnya Yang si friend-nya lo ini nih bang Ternyata menjamur Oh gitu ya Iya Dan identik banget sama Iya Kok Jimmy Upsell loh Mau kemana friend Lebih deket dari Mau tau Kadang ya Beberapa orang Friend sama brother itu lebih deket friend Iya Ya berarti brother itu kan Sedarah lah ya Emang udah Lo udah ditakdirkan menjadi brother gitu Tapi kalo friend beberapa orang Friend tuh lebih regat Tapi kalo semuanya Apa Misalnya gue baru kena Eh friend Ya kan lo berusaha untuk Ini ya Icebreaking Atau berjaga ya Iya Justru yang salah tuh Harus gak kenal Jink tuh kayaknya agak susah tuh Belum kenal udah anjing Iya Cuma iya bro Sebenernya anjing itu kan Kata-kata ini Kalo Gue dengan temen-temen gue Sesuatu hal yang keren banget itu anjing Iya Iya Misalnya lu udah liat film bikinannya Jika Udah anjing banget Ya iya Ujian gue sebenernya ya Iya Tapi kan emang ada konotasi Ketika lo bahasa teks Mampus lo Gila lo anjing Karena netizen berusaha Soaker bonggol Woy anjing Ya bukan 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 lo anjing Anjing ada i nya panjang Atau nada gitu Oh dia mau pengen ini nih Cuman Pengen fasik sebenernya Iya Cuman kan emang bahasa teks Pengen sama bang asa Perkaulan itu akan beda Itu sih Cakek Dipresetin lagi Fren nya jadi Pren Adi gue tuh Pren Buluk-buluk Pren Buluk jadi Pren Buluk jadi Pren tuh Super keliat tuh Fren mau kemana Pren Kalo Ale Manggil gue jadi pake F Eh pake-pake G Frank Frank Bebas lah gue Frank jadi begini Frank jadi Frank jadi Nah kalo babini Lu manggilnya Dulu mas awal-awal PDKT Sebenernya Bambi Umm Gak awal PDKT bang Kalo dibes mw cewek lu Gak Fren Engga Lama-lama Anak gue mengg known gue dia suka manggil gue dude gitu, gue inget jadi kalau di dubstats itu ada satu namanya bangko, ada kru kita tau, dubstats nongkrong milif ya? iya iya hanya gak aku manggil kayak lo gini ya mungkin nongkrongan bangko dia waduh tapi kayak yang manggil yang menurut gue asyik ini, bawa ambil keluarga nih gak semua lo, manggil sama anak tuh bisa dude, bisa friend iya iya, gue nerapin berarti pembawaan lo tuh makin gitu iya gue nerapin ke anak lo biar jadi temen iya bagus sebenernan ke anak lo emang lo lagi berantem, lo lagi ini lagi apa, bukan berantem maksud lagi lagi, dia diskusi kenceng lah ya iya, kan pasti kalau anak kecil ada kelas kepala gue kadang pake lo brand gue gituin uur gue apa saranku? udah 9 tahun lah 9 tahun lah untuk menempatkan, ya pada posisi mereka itu, menempatkan kembali jadi bokap, agak PR tapi itu segini nya sih, asyik jadi kayak temen sih emang iya 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 gue sebagai anak, punya bokap yang udah kayak temen banget itu gue ngeliat temen-temen gue yang lain gak bisa dapet kayak gitu, itu spesial sih buat gue nah itu dia bisa disedekin lu ngomong bokap gitu ya? sama bokap gue gitu, sama nyokap justru jangan ngobrol gitu, bisa, tapi gak se-friend-friend gak gitu iya kan itu kan bahasa ya jadi biasa aja gue tapi budaya di Amerika, manggil orang tua tuh nama loh itu baik ada temen gue, ada nama nih nah ini juga gue, mau anak gue panggilnya panggil nama aja deh Mohan gak dimolehin tapi gue tuh gak boleh gue tuh kayak, lu panggil jimmy adik kali ya pak gue gak boleh mampirin di gue gue tadi gue gitu jadi gak salah mau minta duit jim, panggil duit doang oh jaman nanti lu gak pake keluarin duit kali ya udah, udah cashless ya tapi bang kalo anak lu berkecebung di dunia musik juga, lu support pasti kalo sekarang sih gue sih emang ke situ an bebasin aja gak, gue gak gue idein maksudnya lu mau kemana lu, yang gue bisa gue open ke dia lah gitu gue bisa gue ajarin dia dengan gambar gitu, gue kejarin apa ya gue open aja, tapi suatu saat dia akan cari sendiri tapi lu ajarinnya ke seni lah ya enggak juga sih udah gue kasih tau, semua tuh ada bisnisnya lu mau jadi scientist, scientist is a business virus itu bisnis wah panjang nih bang jangan, jangan, jangan jangan disitu ke pensi aja nih album-album virus, select album-album virus itu atau band-punk, the virus oh iya bener bisa aja di gelo kini tapi banyak yang gak tau nih bang temen-temen album pertama The Upstairs itu lu duit yourself bikin albumnya sendiri itu tuh yang disebut Indie tuh ya apa enggak? coba definisi Indie sih sebenernya bukan major label kan sebenernya ya kan aduh mana ya kalo dulu itu sebenernya di Upstairs itu emang modalnya kecil gue akuin jadi emang jadi emang kita untuk rekaman yang bener itu eee sangat mahal lah ya waktu itu waktu itu mahal sekarang tuh rekaman udah udah bisa di rumah asal lu punya bisa ngulik cuman harusnya lu bisa jadi dulu kita cuma bikin demo udah rilis aja di demo dan begitu biasa aja tempat kita rekaman itu dia ngerekam bentuk lagunya mereka explore baru nanti rekaman sesungguhnya yang besar gitu loh jadi ke kita udah disini aja album kita ini karena harus tahun ini keluarnya gitu gue bilang gitu jadi kita bikin itu tahun berapa itu mahal? tahun 2003 2001 oh 2001 jadi gue pengen orang mencatat 2001 kita bikin album ini gitu ya jadi kita bikin demonya kita bikin covernya nih enak nih yaudah eee untuk cetak waktu itu untuk biaya cetak yang buat itu harus banyak dan mahal gitu kan ini CD berarti ya mas? CD ya? kaset oh kaset kaset 2001 jadi itu semua tuh mentok dana cuman gue harus jadi bentuk gitu akhirnya yaudah kita ini aja yang penting sejarahnya kita bikin sarang jadi akhirnya gue bikin cover di kampus di kampus kebetulan gue masih gak masih punya akses untuk kuara wiri di kampus gue udah lulus waktu itu gue masih punya datang ke studio grafis ada mesin vakum ada screen gue juga masih naro screen gue sendiri di situ screen kertas jadi gak belum sendiri gue cetak sendiri itu covernya gue bikin ilustrasinya dia dulu juga bikin masternya juga cuman bikin di kertas di fotocopy kasih minyak seair keren terus jadi master jadi film buat nyablon taro terus ada lampunya ada semua soalnya di kampus jadi malem-malem orang udah pada pulang malem-malem pada kerjain tugas nah gue gue numpang di situ nah gue bikin gue sablon satu-satu meja sablon jadi gue sablon semua itu kaset itu terus lu bawa baju? baju jadi apa potongan? ini ngomongin cover oh di kertas ya? oh iya jadi cover pertama oh iya jadi di cetak ya? iya jadi kalo lo ketemu album antabranta yang pertama itu gue sendiri yang sablon oh iya berapa banyak tuh bang? udah nyablon sendiri? sampe 300 oh lumayan sampe 200 oh ini 100 pertama 200 gitu oh gitu makanya beda-beda ada yang garis-garis ada yang polos jadi itu ada 3 versi gue gak salah oke tapi selalu ada foto yang itu nah fotonya yang yang motret itu kubil pakai slide jadi dulu ada kamera pakai kamera analog tapi yang ini yang slide jadi slide di print slide itu kan buat itu ya buat presentasi ya dulu ya tapi slide-nya di print biar lebih ini kalau gak ada kubil biar warnanya lebih bagus padahal sih pakai biasanya juga bisa tuh cuma dia itu kita motret gue inget banget ini lampu-lampu kayak lo kan ini udah lampu udah enak ya kayak gitu dulu pakai lampu ini lampu tamannya dia lampu tamannya dia lampu tamannya dicopot taruh terus dikasih ini dikasih apa filter buat filternya buat apa buat buku makalah tuh ada yang warna-warni cari yang orange-orange diambilin taruh jadi nanti hidupin kita motret sekitar 8 frame copot dulu karena itu udah melele si filternya si filternya oh ya kan plastik ya bukan filter soalnya kan plastik doang jadi melele itu udah bau copot dulu iya dibalikan lagi diademin oke foto lagi kayak gitu di kaset tuh ada lirik tuh bang ada gak itu enggak waktu itu sengaja gak pakai lirik kalau gak salah oke biar orang ngorespondensi oke enggak susah lagi garuknya iya satu itu tapi lebih ke buat kalian misalnya kan nanti kan ada email ada ini lu udah mulai ada sosmed kalau gak salah sih udah ada Facebook Friendster Friendster jadi biar orang ke situ Friendster iya Facebook belum tuh 2001 iya bener lu jujur berapa SD lu ya? 2001 pak SD lu enggak dong pokoknya di Upster itu gue udah SMA udah pas dia berdiri enggak tau gak pokoknya kalo gak SMP ya SMA masa lu 2001 gak tau lu gitu lupa 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 gue tanggung narku buat tahun itu wah untung gak selamat temen gue tahun itu udah punya gaya selamat gambar dong gambar cerita gambar lu gambar tuh dimana tuh medianya gambar apa gambar apa aja kan lu tadi masih suka gambar nato lu pernah melukis juga di kanvas melukis juga gak ya melukis pasti di kanvas bisa juga kan tapi ya kalo mural kan di tembok itu kan masalah ini kan masalah media iya medianya dulu waktu gue masih bisa nangkring di kampus gue gede-gede jadi gue jadi media gue biasanya gue pake triplex 3 triplex 3 triplex full sebesar itu tuh karya gue terus gue simpan-simpan gak bisa gue sleep-sleepin tuh ini di apa di pojok-pojok kampus gitu kan kalo gak di tempat anak teater naro bareng-bareng propertinya disitu atau kadang-kadang ada properti anak teater gue angkat gue potong gue jadi kanvas itu juga bandel-bandel itu nya ada juga gue dulu itu ada ya gitu lah cuman seiring waktu ketika gue harus cabut dari apa fasilitas kampus udah gak pernah gue pake gue harus nge-cost lah gue udah gak bisa yang besar-besar gitu kan akhirnya gue pake kertas gue drawing akhirnya mulai gitu jadi lebih ke penyimpanannya sebenernya gitu kan kalo digital bisa? digital ya ada lah dikit-dikit tapi gue terlalu digital tuh cuman membantu untuk digitalize-nya aja gitu gue lebih ke manual sih sebenernya gue juga tadinya gambar tuh manual terus tuh sekarang karena udah ke digital manual udah males megang pensil hmm sayang bro waduh tegur lu waduh kayak gini ya pak jangan dipikalin tuh berarti iya nah ya gue bukan karena orang dulu ya gue psikologis aja gerakan tangan lo di digital sama di ini kan beda-beda beda kan maksudnya itu menstimulo dulu sih kalo gue sih ya jadi gerakan pensil gue juga tuh apa ada ada penulis juga yang cerita itu yang whatever you think think opposite itu Paul Arden kalo gak salah dia cerita dia masih nulis di post it segala macem untuk mengasah otaknya gitu sebenernya gitu Pren kok di era sekarang? di era sekarang? jadi bisa lebih besar kalo itu loh tapi banyak juga emang penulis-penulis Amerika nih yang masih nulis tuh gak gak pake laptop jadi mereka nulis di buku gitu baru nanti bayan orang untuk nulis di redaksinya gitu dirapiin kayak gitu nah kalo gue udah gue tinggalin tuh karena gue capek gitu kalo pake pensil gitu tapi seninya menurut gue ketika lu kagak ngapusnya ya ada bekasnya gitu sih ini kan bukunya Kurt Cobain yang jurnalnya Kurt Cobain tadi gak pake Kurt Cobain fix kita ngomongin grans aja pak hahaha gak enak gue kalo gak tau banget gak gak enak dia ngomongin musik karena abinya ya iyaa gue abinya kagak Fred ih bener pak jadi aja kita emang gue main-main semua ini bener ya enggak serius tapi gue main gitar kan gak beres asli gue main gitar gak beres gue nyanyi pun gue gak beres tapi gue seneng bermain-main disitu ya buatnya ini ini kanvas gue lah gitu kehidupan kanvas lu kehidupan kehidupan ya kehidupan lebih luas lah ya maksudnya ini ini kanvas gue gitu ya biar kita ngelukis aja gitu ya gue gue ilustrasi ya gue emang main di ilustrasi gue gue ilustrator sebenernya ini gue apa ya passion awal gue oke gue pas ketemu mural gue yang jadi muralis cuman pas jaman gue itu muralis tuh gak bisa kaya Sancia gak bisa kaya si Jablay kayak Mariska Soekarna gitu ya biar bisa mural dengan karya dia jaman go out gila gue mural bisa gambar munik-munik dia nih chill lo mau gambar apa Dali pesenan emang kondisinya seperti itu jadi gue gak bisa jadi gue cuman mural yang besar itu cuman pas lagi jakar itu gue ada mural tapi ya sisanya gue ngikutin kemauan ini kemauan klien berarti sempet ngasihin duit tuh dari murah murah ya matiin gue printing 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 keduanya tadinya tuh kaya ada tuh penyanyi boy band dateng kesini namanya Stephen Gately lah kalau ya misalnya Stephen Gately live di Jakarta gambarnya tuh belakang dia penyanyi tuh ada gambar potret itu gue mau malau yang gambar oke terus kaya Def Coast tuh ya apa main dia tour kan tour terus dia mau ada apa mau dibikin kaya journey kaya jalan di highway terus ada pump bensin segini gue lukis gitu waktu itu jadi selama dia tour jalan Indonesia wah itu layar gue gitu gitu itu gue ngomong pride juga sih walaupun sebenernya guli nih eh kita yang gambar kita yang narik udah Def Coast nya selesai kita yang gulung ya walaupun gue dapetin ini apa stick-stick bekasnya drummer nya gitu stick nya bagus bagus nih gue hahaha kalau sekarang jual besar gitu ya itu yang kayak gitu-gitu barang-barang kaya gitu iya cuman ya kalau dulu kan emang masuk udang buang dan emangnya nyampah lah kalau sekarang makanya kan udah pake LED jadi lo emang lebih gampang ya kalau dulu kan emang dilukis lah sebesar itu habis itu dibuang ya tidak gak jadi apakah ya gitu kan iya kalau pimpin harganya lebih mahal berarti bang kalau disimpen ya sebenernya nyimpannya gimana iya gimana belum perawatannya segala macem tapi emang kalau gue liat kaya siapa timbroi itu lo tau lo yang kenal ya pasti ya timbroi gue gak tau timbroi ada gue belayang kemarin bang itu kan anak sekarang anak sekarang timbroi gak tau gue anak timbroi Indonesia emang iya anak di bandung atau mana ya gak tau ameng coy lah wah gak tau gak tau gak tau itu kan dia ilustrator undergone kalau undergone enggak sih mungkin kayak dia cukup ini deh dia kaya apa t-shirt-t-shirtnya yang yang anak peng lagi minta 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 ijin mau nyokapnya mau pergi ke gigs gitu yang cintana oh iya gue tau itu iya iya kan kayak komik-komik gitu oh kaya stanley iya kaya stanley kaya ini iya kaya apa itu mereka melakukan sebuah manual cuman emang mereka manual didigitalisasi terus ada apa vokalisnya milisi kecoak itu gue suka tuh gara-gara dia tuh milisi kecoak bagaimana tau beda keren loh bagaimana bagus ya itu bawain apa itu deh milisi kecoak pang rock tapi asoi tapi asoi tapi asoi vokalisnya seniman yang tim bro itu kalau gak usah ngeband tapi hardcore gue bandnya belum denger tapi baru lihat karyanya berarti lu secara show lu hiphop dengerin main-main 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 aja semua punk apa lagi tapi hiphop gak gue ini ya gue gak kalo ngomong sama anak hiphop pasti gue cuma permukaan tapi disti boys gue habis-habisan habis-habisan gue suka disti boys tapi tapi pas kesini nonton? pas kesini gak nonton? pas kesini gak nonton? bokeh waktunya ya harian nonton deh si alat gue buluk juga nonton buluk nonton buluk nonton balak pas lagi nunggi lagi main deh sampe telanjang gitu iya iya gue telanjang lah kalo buluk tetap tunjang tuh pasti ngelek-ngele ngele masih nunggi tapi kalo pas disti boys yang gue suka itu sebenernya ini ini apa musikalnya yang gue suka sih ini jadi hiphop itu yang gue suka itu adalah gimana produksi dia untuk menjadi ininya apa bikin sampling-samplingnya iya ya kayak dia ke Paul's boutique kan itu full sampling kan semuanya kan ayah keren banget ya ternyata gue baru tau bahwa itu pas lagi kemarin dia bikin dokumenter kandas gak tau nya ya di ini ya di penjualan kandas habis dan dia nyaris pantret gitu karena gak di respon banyak sama market iya sama market lagi demen dia yang we gotta ride fight for your ride to the party yang bocah-bocah kulit putih tapi so asik hiphop gitu pas bikin itu dia mulai serius malah drop jadi itu adalah album album masa depan sebenernya album yang beyond jadi di jaman itu gak diterima tapi di jaman-jaman sekarang orang pasti nyariin yang kayak gitu kayak Paul's boutique terus check your head sampai ill communication check your head itu gue check your head ya iya itu yang paling pecah sih check your head sampai ini sampai apa sampai hello nasty itu gue ya itu dari situ tuh yang itu gue ngikutin banget walaupun emang tuh lagi nih bikin musik kayak jadinya gak absurd nih masukin aja jadi ada yang hitsnya paling cuman beberapa satu album tapi lagunya banyak banget jadi cuman skate-skate cuman masukin juga gitu iya itu ya itu saya prosodengnya 32 iya cuma ada susah tuh yang otak yang nyang serum yang meninggal iya otak yang nyang serum bener-bener tapi soalnya si Snoop Dogg aja bilang Beastie Boys itu gue masih jual beli senjata dia udah ngerek oh iya jadi Snoop Dogg aja tuh hormat sama si Beastie Boys tuh lebih senior kalau kakak kelas tuh kakak kelas tuh Beastie Boys baru Snoop Dogg tuh pak duluan tapi memang pasti ada atasnya gitu di atas langit ada langit-langit kalau dia kan Randi MC soalnya dia emang lu kape Randi MC Randi MC gue tamu tapi gue emang gue ini juga suka siapa sih public enemy gitu ya karena dia pake-pake sampling-sampling hip-hop apa fang-fang lama gitu kan fang 70-an kan rumit tuh Rumi terlalu diambil pas bagian solonya kayak gila dimasukin dan potong masuk gue gak ngerti si ini nih sampai dewa ngambil itu kan oh gitu sampling kan bebas gitu Afrika pembantan ada green? lumayan agak pembantan lumayan itu godfather of Hip-hop tuh ya iya itu emang ini pencetus-pencetus sawah tapi sayangnya kasus tuh kasus siapa tuh? buka predator iya dia pelecehan anak udah gitu ada lagi crazy legs bboy salah satu panel bboy kalau gak salah sih yang ciptain windmill windmill ini? itu dia ciptain Rocksteady Crew oh itu dia ciptain? ini cabulyu kan cu cabulnya bukan cabul bang bulung nih jadi banyak icon-icon di hip hop ke anak-anak sayangnya kontroversi itu gak bisa dicontoh gue SD belajar ke windmill jadi gue SD itu lagi era breakdance lah sampe film-film Indonesia itu udah breakdance iya norak sih gak ada yang enak sih ya gue termasuk yang ini apa ya gue masih SD lah pukul orang lagi pada ngadu kan ya atasan bisa cuman bawa tuh cuma windmill doang kalau gak salah gue tuh windmill juga gak temen gue sampe kayak mitir gitu susah kan effortnya gede sih temen gue sampe headspin segala macem padahal dia baru gue kelas 3 dia masih SDT juga gitu cuman gue kadang ikut main atasan aja gitu ada dikit lah trendy lah brand waktu jaman itu iya makanya makanya emang hip hop kena banget gue itu gue lebih seneng denger-denger ininya pas lagi main gitu sampe itu saking breakdance lagi naiknya itu Herbie Hancock main jazz bikin lagu rock it pasti tau lo oh itu dia tau kan don't stop it film don't ada edisi clickdance nya itu lagunya itu pasti itu i work oh itu dia itu dia Herbie Hancock itu itu pemain jazz tapi dia emang mainnya synthesizer gitu kan nah itu mainin kalau scratch kan biasanya gak pake nada kan nah dia pake nada jadi kayak musik jazz jadi elemen hip hop setengah-tengahnya itu scratch itu dibikin jadi lead nya gitu Nah itu tuh keren banget. Jadi pas acara Grammy, pas bagian DJ-nya nge-scratch itu, itu ada b-boys bertiga terus yang win-win segala macem. Itu keren banget. Cepat saya itu. Wah, masuk hip-hop nih. Kayaknya di MTV deh, bukan di Grammy deh. Kayaknya gue pernah lihat deh. MTV belum ada ya? Udah sih, tapi gak tau deh itu Grammy atau apa. Kayaknya Grammy deh. Cuman gue juga nyari di Youtube juga, sampe sekarang gue belum ketemu. Maksudnya itu. Akhirnya Harry Van Gogh itu pake kitar gitu, pas kan namanya keyboard kitar gitu. Oh, kevarser ya? Ya, dia main itu. Itu keren banget. Sampai ada kacau nih. Masih gue bener-bener pengebih. Gimana kalau kita ngomongin pembunuhan? Iya. Aduh, gak tau-gak tau. Jadi pembunuhan tuh 80-an tuh ada penembak misterius. Oke, tetap, 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 tetap. Jadi sampe hari ini tuh masih jadi misteri tuh. Apa tuh? Itu serial killer. Oh, bukan. Di Jimmy Jazz gue bikin lagu judulnya ada Petrus semalam. Si Petrus itu? Si penembak itu? Petrus itu penembak misterius. Katanya sih polisi, ada katanya sih emang siapa gitu. Jadi misalnya ada penjahat di mana, atau hilang, atau dibuang di mana gitu. Itu dibuang di base juga kan? Ya, tapi itu kan, ya. Rumah gue kan timur. Itu akan dibuang di tempat kita main dulu tuh biasanya. Jadi ada tanah lapang, ada kebangan-kebangan kebun. Itu suka di situ. Jadi gue pergi sekolah, wah rame apa aneh. Petrus nih. Ya gitu. Ada peruan Petrus nih kayaknya. Oh. Orangnya bertato gitu. Padahal gue juga gak ngeliat di bertato pak kagak. Tapi ini kan rumor anak kecil ya. Iya. Yang gue tulis itu rumor anak kecil. Jadi gue, ini orang rame nih. Gue cuma ngeliat ada kakinya dia lagi tengkurap ya. Cuman itu kan mitosnya. Orangnya bertato. Karena? Dulu kan. Di tembak di sini, ditembak di sini 3 kali. Wawil gila kan. Iya. Bener pak kagak gue gak tau gitu. Dulu kan si orang tatoan kan kriminal. Iya. Dulu kan. Dulu kan masih itu berarti. Bukan tato. Bukan tato kriminal. Jadi misalnya ada. Ini ada. Orang yang meresahkan lah. Ibaratnya di daerah sini. Ciri-cirinya bertato. Nah. Yang bertato. Ditembak. Wawil gila gitu kan. Akhirnya semua anak muda yang bertato kan. Gila gitu kan. Itu gue juga. Pada saat gue SD. Orang yang tatoan preman. Nah itu juga gak bisa dipenjara lah. Sebagai umur anak kecil gitu tuh. Imece. Iya. Jadi pas jaman itu. Yang pakai tato ditembak kan. Kami akan merenang wakil para istri kah. Dia udah ngilangin. Ngilangin tattoo. Jadi jaman itu banyak anak muda yang.. Ininya kayak.. Kemakanan. Kayak lupa bakal. Di sini. Di sini tuh ngilangin tattoo. Tato-tato kecil yang kebanyakan. Iya. Gue sering lihat tuh tukang parkir. Tukang parkir di daerah. Karena etik tuh kayak gitu. Bisa jadi karena itu tuh kisahnya tuh ya. Iya. Tapi tattoo menarik ya. Maksudnya. Gue pernah lihat ada kaos. Di belakang itu ditulis. good tattoos, good people, wah ya bener itu gua suka, tau tuh, lu pernah liat ga sih kaos itu? itu kayak produk ini deh brand lokal ya? berarti orang yang tato-nya bagus, merepresentasikan orangnya jadi kan ada istilah tato penjara, yang tato-nya lancur di penjara gua liat aja pernah, aku tatoan dan pake narkoba ada tuh, gua pernah liat tuh di motor tuh oh dia nato? engga, tulisannya baju, soblonan ya aku punya tato dan juga narkoba buset deh waw ada aja di stop cuy nah lu tuh kenapa tuh ga mau punya tato tuh? iya, padahal gua dulu sempet ya gua suka menggambar kan ada mesin tato mesin tato dulu masih pake dinamo tamiya deh dinamo yang terbaik tamiya tuh gua ga tau ya, lu main tamiya ga kecil? dulu iya, astute iya, astute, terus ada yang mana paling kenceng gitu pake itu, terus pake jarum terus jarumnya di benangin, taro di tinta rotering jadi pok lu mau memegang itu biar ga bergerak gitu kan jadi emang, wah tantangan banget kan nah gua waktu jaman tato-tato masih tribal lah obsesi gua, gua bisa bikin tato ini ya, portrait orang gitu disitu jadi gua udah sempet 3 orang lah gua tatoin cuma ga berkembang karena temen-temen ngeliat gua ga pake tato lu jadi, ah lu lu ga tato aja gitu ya? bang tato ga tato ah, ga ada yang mau tapi temen-temen gua juga ada yang tatoin gua ada yang ga tatoan juga sih nah itu, tapi ya itu ga sukses kayak gitu tapi kalo dia ada banyak itu kan kurus emang self-brandingnya beda kan kayak PT, misalnya badan kurus menjadi PT yang ada beratu kurang lebih kayak gitu kali ya gambarannya jadi begitu kan, aku mau fitness PT nya mana itu? hahaha kayak lemes nih bang, gua mau balik ke musik sih bang iya, oke jadi abis ngobrol-ngobrol nirvana senang grunge ngerti hip hop ngerti gua penasaran sih bang, sebenernya kalo bisa disebutin 5 musisi favorit lu di luar oh luar, luar luarnya ada lokal ya? gua pilih pertanyaannya siapa bang, 5 musisi favorit lu karena lu James Brown ngerti Saks Pistol ngerti ini kan yang lu suka, gampang dong iya yang lu benci nih, lokal itu beratu saking bencinya gua ngomong inget udah itu ya itu ya, kalo gitu ya itu Pren kalo gua, ngapain kita ngomongin yang kalo di luar sih top 5 ya paling berpengaruh aja ya soalnya kan macam-macam, ada yang gua suka karena apa yang paling berpengaruh yang bikin gua ngeband dah ya lima yang bikin gua ngeband ada grup band namanya The Humanizers ada tuh muset, udah full out iya, jaman dulu emang jaman dulu emang ngerti tapi sekarang akhirnya jadi kayak rare ya padahal dulu gua banyak juga adilannya apa itu dia? dia tuh sebenernya akhirnya gua tau, dia tuh orang Seattle tapi sebelum Seattle jadi emang dia apes lah band ini kalo gua ngeliat di patchnya wah ini orang sepi-sepi mulu emang gak ini ya berarti kota yang sama dengan Nirvana, Seattle bener, dia sempat main sama Soundgarden sama Alice in Chain sama angkatannya sama cuman mereka adalah anak punk yang mainin Thresh cuman tren itu udah lewat udah balik, udah belok ke arah Alice in Chain ke arah Soundgarden gitu oke apek lah nyoran ya kalo gua bilang ini band apek tapi konsep musiknya itu yang pertama kali akhirnya pas gua denger itu wah kayak gini doang bisa sama bandnya temen-temen gua ngeliat Kirk Hammett Eddie Van Halen dong yang gitar harus jago ya pas liat dia wah segini aja kok seru gua mau band oke itulah pang rock lah ibadah itu akhirnya gua kenal pang rock awal-awal dari nomor empat awalnya itu nomor lima ya oh dari lima nih ya papa oh bebas terus ada AMQA nah AMQA ini sampe sekarang ini gua emang ini gua bukan ini ya gua bukan gua ga kolektor musik gitu kayak temen-temen itu punya kayak room sendiri untuk plat room sendiri untuk CD dan kasetnya gua ga punya itu sebenernya tapi gua cuman ada yang beberapa yang gua sampe sekarang masih gua gua kolektor ada si AMQA ini jadi ini sebenernya komedi musiknya liriknya komedi gitu lirikal sih ga ga berpengalur sama gua tapi ya itu hang rock sama trance metalnya itu yang bikin gua suka dia mencampurin itu itu serubang juga nah itu sampe sekarang gua kemarin akhirnya gua dapet demonya dia gua pamerin Instagram gitu soalnya gua nyari dua beberapa kali bucat ya ya gua bukan gua ga bukan tipe yang ke ebay nyari bubuk-bubuk juga ga segitunya juga gua ya kalo ada gua sikat kok ga ya hahaha gua tiba-tiba kemarin dapet platnya gitu gua airing pandemi kan bayarin tuh segitu wah murah ya udah langsung hahaha dapet dan gua mame gitu hahaha ya itu itu lalu lain gua gua sampe gua dapet apa kaset versi bajakan Malaysia nya karena waktu matuk itu selesai Malaysia ya mas Andro dulu pertama itu cuma ngejadi Melayu kan bukan bukan hahaha kita kan membajak nih Indonesia Malaysia ngebajak juga kaset kan kita selesai membajak nih cuma tahun tahun 90-an Indonesia udah selesai membajak karena udah ada ini udah ada yang kacak sama Bob Geldof kita udah beli lisens nah Malaysia masih ada itu VSP nah dia masih ngebajak dari pelat-pelat itu nah itu yang masuk ke Indonesia karena kita udah ga pake lisens halulah gue tadi menarik tuh si Bob Geldof ngapain mengacak-ngacak ini Bob Geldof adalah yang bikin Life 8 Freddie Mercury betul ada di film 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 yang dia menelepon Brian May mau gak akuin mainnya waduh cuma si Freddie lagi solo ada kan orangnya keren gitu kan orangnya kan pangrof indola gue waktu kecil tiba-tiba Life 8 itu kan buat Ethiopia dulu kan tapi One Four juga bikin lagu Ethiopia itu kan Ethiopia pelaparan pelaparan masal itu disana gue ga tau utopia itu etio tiba-tiba itu beda beda hahaha gue ga tau tiba-tiba tiba-tiba ada antrex juga state of mind euphoria beda lagi tapi ya itu etiopia semua artis main kayak film di Brahman Rhapsody ga dibayar honornya semua itu tiket masuk ke etiopia donasi donasi kalo gak salah itu cuma mereka akhirnya merilis DVD apa VHS kalo gak salah nah itu dijual belikan dan negara pertama yang ngeluarin kasetnya Indonesia VHSnya dibajak pecah juga pecah Indonesia jadi boleh tahun 80 kalo dateng ke Indonesia beli kaset itu kayak ini kayak supermarket dia bawa keranjang pelak 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 karena murah banget sama yang gue beli tahun nih iya album itu murah-murah disini jadi bisa bajakan kaset 1750 gue bayangin harganya ya jaman itu nah si bule-bule ini mungkin salah satunya adalah temen punknya si Bob Goldof lagi beli-beli kaset ah ada lift wah lucu nih masukin sampe sana sampe sana Bob nih lu proyek lu dibikin ke Indonesia lah gue kan luarin kaset dateng lah dia kesini ngacak-ngacak di Indonesia adik ini gue beritahu nih oh dia dateng tuh ya dateng kesini terus dia ada proyek versi pers nah giniin kaset akhirnya itu karena dia akhirnya Indonesia buka licensi keluar gitu masuk lah tuh label-label lain nah mahal deh kaset oke kalau gue sih waktu kecil wah gila Bob Goldof wah ketauan kita pembajakan oke selama ini kaset itu bajakan kita juga gak tau bahwa kaset itu udah dibajakan karena kita gak bayar royalti ini gue gunting Bob Goldofnya gue tantein beli-beli sempat-sempat di guru gue ini Bob Goldof hahaha ya gitu lah betul-betul-betul lanjut dong oh ya ketiga ya yaitu MQE kan terus yang itu udah dua gue gak ada yang tahu tapi ini jadi yang keras-keras dulu ya harusnya ini udah suicidal tapi gak gue masukin dulu kali ya suicidal tendencies masuk juga sih album pertama itu masuk tapi akhirnya boleh deh suicidal tendencies masuk gue suka liriknya gitu liriknya ini bukan brand yang dipintar lu bukan ya? bukan tendencies ini suicidal tapi tuh cover albumnya oke-oke tuh bukannya jelek-jelek ya? berat gue oke sebenernya berarti yang lebih ikonik juga sih iya ikonik sebenernya tuh jelek-jelek brand tapi jelek-jelek itu bikin ikonik ya iya kan bener-bener bikin logo EST pake tembok-tembok jelek banget nih ada gitu apa gambar tengkoraknya juga tapi ya itu yang iya orang si patung-patung itu kan kayak apa dia bikin freedom kan orang-orang pada megang apa berdiriin sebelum setelah timnya dia keluar gambarnya jadi keren banget gitu waduh kangen sama keburukan-keburukan artwork kayak gitu tapi emang itu akhirnya jadi ini kan jadi brand skateboard kan dia kan ada kan brand jatuh-jatuh ada brand jatuh-jatuh itu pernah tuh lu yang lirik dia tuh punya ketiga tuh kenalannya ya itu gue seneng ada orang yang paling gila track metal gue suka track metal ketika crossover dengan punk nah dia masuk gitu lead-leadnya masuk terus liriknya yang gue suka kalo tadi kan di humanizer sama ini kan liriknya sampah lah ibaratnya tapi musiknya gitu pas yang ini liriknya keren banget gitu jadi dia humanizer dia humanizer nah iya enak ini pas di suicidal itu yang pertama kali gue kira ngeliatin kok lirik tuh enak ya pas gue strandingin sama Metallica gue masih seneng lirik secara lirik harus suicidal sama antrex atau apa yang gak sejaman gitu antrex gue suka cuman gak terlalu gitu episode ini sudah tentu sidik usang banget tuh gue akhirnya gue nonton lagi gak bokeh berarti tuh kalau gue nonton oh udah jadi hati udah jadi after ya udah mainan udah bisa beli kawas band udah yang keempat ini jesus and mary chain sih jesus and mary chain sih jesus and mary jadi jesus and mary chain itu suges awal-awal tuh dia yang bikin suges suges tau kali ya tau nah itu pengasalah dia lebih kedengar sebenernya apa? lebih keperan denger lagunya yang mana kok? iya ya gue gak tau ya tapi benny gue tau gue suka ya diri kau muram gimana ini kayak remons tapi di di pelanin lah remons bukan remons di pelanin remons on acid lah gue pernah denger acid itu cuma buat jazz bang acid jazz ya remons on acid koknya juga ya hahaha bener ya iya 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 paling atas nih kayak ber nih gue sama james brown gak sih ya james brown bukannya pengaruh kalo james brown itu lebih hal yang lain yang gue dapet dari james brown spirit yang berbeda gitu kok ini kan dari yang gue bikin lagunya namanya gak susah nih iya 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 i jadi dia posternya kayak film joker yang lebih gini terus tapi masih idu Igi itu dia penggemar Rolling Stones fraket underground penggemar Rolling Stones tapi Rolling Stones ya harusnya ya harusnya dong tapi Rolling Stones gue baca di sebuah website dia pernah nulis gini kan dia satu generasi dengan The Beatles ini bener-bener kan Bang? The Beatles itu sama kayak kita, narkoba juga bedanya pake jazz aja itu fakta menarik tuh karena buat generasi orang tua gue gue tuh The Beatles baik-baik tuh pake jazz, rambutnya gitu padahal Rock and Roll juga jadi sebenernya oh gitu kan, narkoba sama kayak kita sama ya yang ngasih Cung juga Bob Dylan pertama yang ngasih Acid ya produser-produsernya marahan Beatles sebenernya jadi sebenernya gini, Beatles itu media darling ada poran yang nulis jelek tentang Beatles porannya gak laku majalah nulis wah Beatles habis menghamili anak orang ya kan gitu kan? kalau dulu kan emang gak pake kondom kan? tembak dalem semua kan? jadi banyak tuh Beatle-Beatle money Beatle-Beatle-Beatle-Beatle gitu akhirnya dateng lah nih Mick Jagger dan kawan-kawan anjing kita mah apa adanya ayo kita kencing yuk foto di Inggris kencing sembarangan ya kan negara itu begitu band apa nih? setan tapi mereka lebih true maksudnya ya maksud gue ya rock'n'roll ya kalau Beatles kan makanya memang pop ya yang rock'n'roll paling cuma si John Lennon sebenernya gitu jadi gitu berarti The Beatles kalau digosipin dalam Beatle-Beatle-Beatle-Beatle-Beatle jelas jangan rekomen tuh jangan rekomen tuh apaan nih? tapi Stone itu bisa bikin goyang sampai kapanpun gitu kalau gue denger ya gitu ya nada-nada nya dia dia dapet apa ya punk rock'n'roll itu dari goyang gitu oke dan dia bisa men-transfer trend misalnya lagi trend reggae dia bikin juga jadi tuming cuman jadi kok jadi Stone gitu ya? jadi dia keloperasi definisi Stone itu apa itu Bang? Stone? Stones enggak itu kan sebenernya ini batu-batu berlindingan Pren oke oh bukan Stone? jadi ada kalau nggak salah itu dari The Temptation dia ada Bang my papa was a Rolling Stone itu ada itunya lah oke dia ambil dari lagu itu majalah Rolling Stone nama band Rolling Stone itu ancap ya Bang? itu ancap itu ancap oke nah kalau ada orang pakai baju Rolling Stone tuh yang lidah melet tuh bisa orang tua tuh gak dengar sekarang gak dengarin Rolling Stone lu gimana tuh kenapa? kayak gitu bebas lo ya berarti bukan The Temptation anjing gak tau lagunya apaan sih Bang Kewee itu? itu masih mending Rolling Stone orang ada pakai Black Flag awam oh ya tapi gua ngertanya sik-sik aja gue juga pernah liat ada bokep pakai Black Flag bokep? iya wih Black Flag anjing oke nih Bang Kewee apaan 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 awal awal bahkan bokep kan namanya fantasy kan kadang-kadang bawahnya doang yang di-explore atas lu atas lu baga di-toyal-toyal kebenang linknya doang itu hashtag aja hashtag bang akhirnya Bang karena lu di 2021 ini jimmy upstairs aka Bang lu bener kan punya nickname jimmy danger jimmy danger itu dari temen lu ya tuh jimmy danger juga terlalu tiger jimmy danger kayak gitu-gitu iya tapi yang nempel dia alter ego itu hashtag sih itu gak tau ya itu karena lagu igipok kan jimmy danger gitu kan terus si indrameng white shoes panggil gua jimmy danger oh white shoes jadi sempet tuh nempel sama nama gua pelat-pelat cuman emang jimmy multasem kalau di ini gua makanya itu kalau 2021 rencana gua sih gua mau kayak bikin ini kayak bikin kos-kosan kok kan 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 anak urbin yang ini mau bisnisnya mantap ya kan ga ga tau apa ini bang kos-kosan kuliner wah udah enak lah tuh habis itu kita nge-bananya salah-salah ya bang duitnya bukan ada dipennya mulai gua di pusat itu gua pengen gitu gua pengen bikin usaha seperti mau bikin usaha kuliner kos-kosan kalau perlu ya jadi gua bisa nge-ban salah-salah aja gua band gitu banget maksudnya gua berarti masih mau nge-ban dong lu gua masih nge-ban jangan lah udah anak bang kenapa ya bang ya kan ga tau kan lu kayak anak-anak ini tuh kayak anak-anak pop ini apa pop indie anak-anak pop ini pop pop anti mapan ada yang nyuruh gua ada tuh bang ya ada yang nyuruh gua ini ini nyuruh gua ini nyuruh gua apa nyuruh gua apa peciun tapi kan kalo gua bercanda bang kalo itu beneran kali itu ya beneran gua blok aja gitu maksudnya ya biarin aja urusan gua gitu jelas kalo lu pengen berada disitu ya lu lakukan aja gitu udah gitu ya sekali ya yoi guys bener-bener jadi lu denger sendiri ini dari living legend jelas ikon nya New Wave Indonesia mohon maaf para Iwan Fals dan slankers benyamin oh benyamin ya ya dia living legend dia itu living legend krisir 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 living legend lu masih hidup ya iya living legend masih hidup bang iya krisir legend legend jadi ya lu tungguin aja nih karya-karya tapi selain legend ada urbane legend ya bisa aja urbane legend hahaha lu ngomongan tuh lu ngomongan tuh ya udah ngomongan tuh ya lu ngomongan tuh will smith gua dulu dengerin itu tuh dia dulu getting cheeky with it ah sebelum itu dia juga ada dj 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 jazz and fresh prince yoo french prince dan dj jazz jesse j jesse j tapi ya gitu cuman gak terlalu enak sih cuman gua sempet satu lah gua ada yang drums please dj terlalu jesse emang sih cuman 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 susah bang hahaha dikit-dikit bang iya dikit emang ini apa nih? waving pak lu kayak tv tv-tv suka ngomongin gitu oh dia iya joket dong kontol hahaha kita lagi mau ke tv kan gua masukin joket ini kan gak deh bang ayo di tv sering gitu jadi ayo dong joket dong ternyata 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 enak aja ini aneh banget karena lu dikenalnya sebagai itu bang kita kan maksudnya nih iya 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 oh dan lagunya apa ada suasana ada musiknya ayo coba gini 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 sama malesnya kayak lu ditanya tuh fancy tuh ya apa sih? ada satu lagi kenapa namanya di upstairs besok oke udah ada gua juga udah di level kalo ditanya nama brand gua apa artinya tapi nanti ada diranda lu tanya ya kenapa nama brand lu sisa kubur? hahaha jawab gua tanya jawab ayo 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 ayo